Oke, kembali lagi di channel Indra Harajuku Karena banyak yang request tentang flash rom ke oreo dari lollipop Banyak yang gak tau, jadi ada beberapa user yang minta request tutorialnya Dan saya akan membuat tutorialnya malam ini juga Ya, kebetulan disini ada Mi4C saya yang lagi mau dieksekusi juga sebenarnya Disini masih pakai rom 9.5 stable China ya Karena beberapa kendala tidak bisa mengakses UBL karena di permission Karena beberapa kendala di status Mi Unlock ini Ada error sedikit apalah Dan ribet mencari solusinya lebih Jadinya saya sarankan langsung flash ke rom developer 6.1.7 dulu ya Biar lebih gampang untuk UBL cmd aja Biar gak perlu ribet Oke Saya akan langsung proses UBL untuk sekarang Kita langsung masuk ke recovery nya dulu Oke, sekarang sudah di posisi fast boot Tapi karena di Mi4C sendiri tidak ada download mode Kita jadinya harus masuk download mode lewat cmd ya Oke, sudah masuk dalam menu download mode dan Ketikannya fast boot om edl ya untuk masuk ke download mode nya Ini saya memakai Mi Flash yang beta ya Bisa, yang beta ini bisa untuk yang 32 bit dan 64 bit Dan sudah terbaca com untuk driver dari Mi4C sendiri Sekarang kita tinggal select partisi tempat file nya Frameware nya ya Oke, disini sudah temu file Untuk frameware nya Kita langsung saja Disini kita jangan lupa Untuk clean all ya Sebelum untuk flash ini Ini yang diwajibkan untuk backup dulu data-data Karena semua internal akan kehapus Oke, saya akan Oke, saya akan coba untuk flash Biasanya memakan waktu sampai beberapa menit 5 sampai 10 menit tergantung Ya Tergantung kondisi hati mungkin Oke, ditunggu aja Sampai tulisannya Success Flashing Oke, setelah flash down tulisannya ya Disini juga sudah success Kita langsung saja Restart HP nya untuk Mastik Kan Berhasil Oke, kita langsung saja Masih di download mode Kita tahan yang lama Tombol power nya untuk langsung Restart Oke, kita tunggu Saja Oke, setelah masuk di ROM MIWI 7 Dev Ya, disini cuma ada Bahasa Inggris dan Bahasa Cina Tapi, gak apa-apa Ini cuma jadi jembatannya doang Kok Kita langsung masuk Next Kita naik saja Langsung semua skip Skip saja Oke, sesudah masuk Kita langsung Check USB Debug nya Sudah aktif atau belum Yang tadi saya sudah Tapi, tidak ada salahnya Untuk mengecek kembali Oke, USB double aktif Tapi, kita lihat dulu baterai nya Berapa pasien Biar Antisipasi Baterai masih 11% Oke, mungkin kita tunggu di charge sebentar dulu untuk mengisi baterai nya Karena sangat rawan untuk melanjutkan eksekusi kalau baterai nya masih segini Oke, setelah di charger beberapa menit dan sekarang baterai sudah 29% Sekarang saya akan melanjutkan eksekusi nya Dan, saya akan, pertama saya akan langsung meng UBL CMD, saya akan melihatkan tutorial nya langsung Oke Tapi, yang pertama kita harus masuk ke mode Facebook dulu Oke, sekarang sudah masuk di mode Facebook ya Oke, setelah di Di UBL CMD dengan posisi faceboard OM unlock ya Dan seperti ini Tulisannya Kalau sudah sukses Setelah itu langsung kita install saja Recovery TWRP nya Oke, sudah masuk posisi TWRP Disini saya menggunakan TWRP 3020 Dan setelah ini kita langsung flash Frameware untuk Karena kita tujuan kita ke Oreo Jadi, kita harus Melewati nugget dulu Jadi, tidak bisa langsung ke Oreo ya Jadi, kita harus mengirim file-file Frameware untuk yang nugget dan TWRP nugget Oke, barusan saya selesai untuk Meng-copy file yang ke dalam internal nya ya Untuk yang pertama kita langsung saja Wipe nya, tidak apa-apa lah Kita wipe Kita wipe dulu Kembali Disini ada Frameware Nah, ini Frameware untuk nangget ya Jadi, kita langsung Pertama kita harus install Frameware nya terlebih dahulu Setelah install Frameware Jangan di Reboot Jangan di apa-apa Dan kita langsung install TWRP untuk nugget Disini kita pilih untuk recovery Karena untuk recovery TWRP ya Bukan untuk kernelnya Untuk reboot Setelah itu Jangan di reboot juga Kita langsung masuk ke recovery ulang Oke, setelah sukses Terinstall Frameware Dan TWRP untuk nugget Sekarang kita bisa langsung Eksekusi Tanpa flash ROM nugget Langsung dari sini saja Karena ini kan sudah 0 OS dia Dan kita Tapi kita harus mengirim dulu file Dari nugget nya Oke, setelah saya kirim Filenya ke internal Kita langsung saja eksekusi ya Karena tadi masih 0 OS ya Nah, ini bahan-bahannya Yang Disini saya menggunakan ROM Oreo IJP ya Untuk pertama Langsung kita install Frameware Untuk Oreo nya saja Dan setelah install Frameware Kita langsung install ROM nya Oke, baru saja selesai Untuk flash ROM IJP Dan kita selesai Jangan lupa untuk flash GAPS nya Disini saya masih pakai GAPS Yang PIKO Karena lebih simple saja sih Aduh Yang open GAPS PIKO Oke, ditunggu Oke, sudah selesai install GAPS nya Yang PIKO Buat teman-teman yang pengen Fitur fast unlock Disarankan untuk pakai Minimal yang nano ya Untuk GAPS nya Setelah Kita langsung saja Reboot ya Oke, disini sudah masuk Bot animasi Untuk IJP ya Bot animasi yang seperti ini Sama seperti yang versi Sebelum-sebelumnya Tidak ada perubahan Untuk bot animasi Oke, mungkin Cukup sekian Karena terlihat Sudah sukses Dan Sudah bekerja ya Dengan baik Tidak ada kesalahan Karena menurut saya Untuk upgrade ini Sangat-sangat mudah sekali Buat teman-teman yang Mungkin Agak bingung Dengan penjelasan saya Atau dari tutorial video saya Bisa langsung Komentar ya Langsung saja komen Untuk lebih jelasnya Kalau pengen yang lebih jelas Dan untuk link-link sendiri Saya harapkan teman-teman Sudah punya sendiri Kalau memang belum punya Bisa request saja Di komentar juga Oke, cukup sekian Tutorial saya Untuk malam ini Jangan lupa Like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe